Saya deg-degan tadi, kok agamanya belum jelas? Kayak gimane gitu, Paji. Ini mesti mencari Tuhan di PPT itu? Itu sinetron. Belum apa, tapi dia bikin emosi ya. Anak berapa? Anak dua. Istri juga? Isi satu. Sabar bagaimana? Ini istri saya kalau nonton bagaimana? Ah, siap pulang deh ah? Obat darah tinggi ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kok agamanya belum jelas kayak gimana gitu Paji ini mesti mencari Tuhan iya iya PPT itu itu sinetron belum apa tapi dia bikin emosi ya judulnya sinetron para pencari Tuhan udah ketemu belum? iya belum jangan sampai kalau sampai ketemu gak syuting-syuting lagi gak ada pembasukan gimana sih Paji? iya iya kadang-kadang juga orang gila ini ini enteng kalau lihat namanya dari Jawa asalnya iya betul Jawa mana itu? Jawa Timur orang tua oh iya orang tua Jawa Timur pacitan oh pacitan ibu dari? ibu asal usul nih asal dari bapak ibu yang usul jadi orang tua Jawa Timur Jawa Timur ibu? ibu Jawa Timur juga oh jadi orang Jawa asli ya Jawa asli Jawa asli Jawa asli iya nama lengkapnya saya saya boleh tau ini pemirsa mau tau juga nama lengkap Sujarwo Sujarwo oke ini mohon maaf saya biasa banyak pemirsa yang tau sosok tokoh tapi dia ingin tau bagaimana misalnya kondisi apanya misalnya yang antum bilang asal usul tadi keluarganya seperti apa boleh saya tanya setelah keluarga ya? iya boleh aja boleh anak berapa Anak dua istri juga? istri satu sabar bagaimana ini istri saya kalau nonton bagaimana sangka punya ada yang lain satu cuma istri yang ketawa Pak Ji terus gak beneran lu ini Pak Ji serius satu istri yang dua tadi siapa? yang dua tuh dia anak anak dua ini saya jelasin lagi ya istri saya satu anak saya dua udah titik wah ini perasaan di hituan rumah nih minum 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 biar ademan nih iya 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 ini yang dibisikin sama rumah ini jadi beliau ini anak satu istri dua oh anak dua istri satu iya bisa cerita dulu kan anda sebagai wapres di Republik Mimpi udah pamit belum sama Pak JK waktu itu yaudah sih nah terus secara izin itu manajemen dari Republik Mimpi yang punya urusan Pak Ji saya hanya memerankan aja tapi berdasarkan pengalaman begitu kita udah berapa kali diundang ke istana wapres waktu itu nah itu sebagai ya anggap aja sebagai apa ya namanya itu ya perizinan perizinan dari dia apresiasi barangkali iya oh so tahu bukan apresiasi bagaimana perizinan iya izin di izin secara gak langsung seperti itu Pak Ji oke iya belum di apresiasi waktu itu belum sampai sekarang belum sampai sekarang juga udah udah lama siap pulang sudah di apresiasi akhirnya setelah itu pertemuan ini obat darah tinggi oksigen kalau ada sekalian gitu Pak Ji diundang beberapa kali ke istana wapres ketemu terus beliau pernah bilang saya gak masalah dengan apa yang dilakukan meniru atau mengimpresionate gak masalah yang penting kan kita yang kita tampilkan itu kan bukan secara fisik aja tapi pikiran-pikirannya itu Pak Ji bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan itu Pak Ji biar kelihatan cerdas dikit kelihatannya doang udah lah seolat aja dulu sana ini baru kali ini saya syuting Pak Ji ya baru kali kameran pakai sarung dia dong santri oh santri santri kalau ini kan republik mimpi dia pesantren mimpi iya 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 oke Bung Jarwo Anda berperan di PPT para pencari Tuhan bukan berarti belum ketemu Tuhan kan iya sholat lima waktu tetap kan iya dong nah Anda denger pengen bangun masjid di Moskow di makau di makau itu angan-angan hayalan apa memang hasrat cuma cerita doang apa ya hasrat kita kan gak tau orang main sinetron kan bisa saja dia niat dari hati juga pengen masjid di makau kenapa di makau ya gak tau saja Pak Haji Dini Misbah oh Pak Dedi yang suruh nanti ngomong gitu skenario nya kayak gitu jadi di skenario itu Pak Jalal nah ini tokonya Pak Jalal ini orang kaya di kampung itu Pak Haji itu dunia trilunan dia udah bang Pak Jalal Pak Jalal namanya Haji Jalaluddin namanya enggak bu Dermawan juga rada sombong tapi disitu karakter di liatkan sih sekarang emang asli gak sombong enggak kagak yang asli emang enggak dong itu hanya memerankan aja mak-mak Pak Haji jadi tinggi suara saya itu hanya memerankan aja Pak Haji Romairama hanya memerankan tokoh Pak Jalal itu Ahmad Jalaluddin namanya dia udah bangun ribuan masjid di Indonesia nah dia punya cita-cita ingin membangun masjid di Makau oke yang terkenal dengan kota kasinonya tanpa indro dan tanpa dono kasino tempat pusat perjudian di Asia nah itu bagaimana dia disitu ada pusat peradaban Islam pusat siar Islam disana mana tau kan lagi main judi inget wah orang Indonesia misalnya disono misalnya ini loh ya nah yang main judi disono ah dengar ajan nih shalat ah belum menang main lagi judi itu kan bikin penasaran judi nah ada lagunya Pak Haji tuh menjanjikan kemenangan jupri gitu kan Pak Haji ya jadi itu salah satunya siar agama itu bahwa Pak Haji Jalaluddin itu cita-cita seperti itu nah dia akan mengirim bangjek yang diperankan oleh Haji Diri Mizwar untuk dikirim ke sana sebagai merbuat masjid di sana oke saya tahu kalau itu adalah skenario saya tahu yang saya tanya tadi apakah skenario itu bahwa pengen bikin masjid di Makau karena disana pusat perjudian agar ada siar Islam kemudian yang diharapkan penjudi bisa jadi sadar nah yang saya tanyakan menurut NT seandainya itu di luar skenario itu benar apa salah bagus apa jelek gitu ide itu menurut Anda pribadi kalau kemampuan finansial saya seperti itu seperti Pak Haji Jalaluddin akan saya lakukan Pak Haji yang benar yang benar tadi nanya sekarang yang benar secara finansial kalau misalnya misalnya intip seperti Jalaluddin beneran insya Allah inti mau kerjain tuh insya Allah Pak Haji kalau misalnya saya dititipkan rezeki sama Allah seperti itu karena sudah ribuan masjid yang ada di Indonesia yang dibangun sama Pak Haji Jalaluddin nah bagaimana sekarang makmurkan masjid itu sudah dibangun tapi tetap kosong buat apa ya enggak saudara-saudara kan lagi pada nyari sekian terima kasih wassalamualaikum kan lagi pada nyari Tuhan belum ketemu Tuhan iya itu dalam rangka untuk mencari Tuhan juga Pak Haji sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah sejauh mana kemarifatan kita kepada Allah tinggi nih tinggi nih lo gak bakal nyampil loh kalau Pak Haji udah sampai udah tasawuf nih saya ngomong saya ngomong apa sih tadi ya ada cita-cita seperti itu Pak Haji amin amin iya sementara ini ya sesuai dengan kemampuan kita aja seperti dekat rumah saya misalnya sekarang ada renovasi dulunya musholah sekarang di renovasi untuk jadi masjid gitu dekat rumah ya kita nyumbang-nyumbang dikit lah gitu semen dua sakit ya enggak satu sak dong ya bagaimana untuk kemampuan kita ya Pak Haji ya gitu misalnya kayak teman-teman kita nih langkah punya duit ya bantu dengan tenaga kan bisa Pak Haji ya enggak ada tenaga ya pikiran enggak ada pikiran udah lu gila aja sendiri kan gitu ya Pak Haji sadaran dari kita sendiri itu harus bagaimana untuk bagaimana sekecil apapun kita ada manfaatnya buat agama kita kayak-kaya bener ya kalau begini kok kayak bener berarti enggak bener oke antum juga kan sebagai ketua paski apa persatuan seniman komedi Indonesia ini menarik sekali ini biasanya kan organisasi profesi itu persatuan artis film Indonesia persatuan seperti saya punya persatuan artis musik Melayu dangdut Indonesia ini luar biasa persatuan seniman lawak seniman komedi Indonesia seniman komedi Indonesia ini kalau lagi rapat lagi apa bisa serius semua ketawa-tawa gitu ya ada seriusnya ada lucu-lucuan juga gitu Pak Haji iya ya maklumlah pelawak-pelawak yang rapat gitu kan makanya ya saya suka ya gitu deh tapi kayak kemarin kita apa munas itu alhamdulillah serius juga gitu serius malah ada semacam kayak apa ya kayak pemilihan ketua DPR lah gitu rame Pak Haji yang ini pro ini yang ini pro ini kita gak ada tiga kandidat saya Abdel satu lagi Iwel nah itu dengan pendukung masing-masing deh gitu bagaimana untuk mengkempanyekan figur dia dukungan dia masing-masing dan dan manipulasi gak ada disitu Pak Haji lah ya pelawak gak ada duit kalau ada sih ya kalau gak kalau ada sih gak juga Pak Haji gak boleh no money disitu gak ada Pak Haji jadi dan alhamdulillah setelah kita berdebat diantara para kandidat segala macam dan kalau misalnya gak kondisif itu ada pembina yang string committee yang ini yang mengarahkan pengarah pembina siapa beliau pembina nya kita ada Pak Agum Gumelar Agum Gumelar iya pembina ada Pak Agum Gumelar ada Mas Indro Warkop Miing Bagito Pak Tarsan Miing Bagito ya iya oke oke termasuk disitu Pak Tarsan juga Pak Tarsan juga sekarang udah nanggak disini Pak Haji gimana lagi di hutan oke oke jadi antum terpilih sebagai ketua umum ketua umum akhirnya voting sebelumnya skit-skit umum siapa Indro sebelumnya Pak Indro Warkop yang pertama kemudian dilanjut sama Derry Empat Sekawan saya Derry Empat Sekawan oh Derry iya temannya Pak Haji Komar itu iya iya Pak Haji Komar tahun ya ya budi ya kayak botol kecap begini tuh dari setelah Derry dua periode nah sekarang saya masuk ke dua periode periode kedua nih masuk Pak Haji udah satu periode nya dua tahun empat tahun empat tahun iya kayak ini wilperes di Amerika itu empat tahun sekali jadi ini menjelang periode kedua ya ini sudah periode kedua sekarang ya oke oke nah di dalam organisasi apa komedian ini apa kesulitannya apa kemudahannya apa suka dukanya seperti apa itu memimpin teman-teman komedian di satu organisasi yang besar tentunya kan ini sudah ada munas berskala nasional ya anggotannya pasti besar kesulitannya memimpin pelawak ini kemudahannya seperti apa dinamikanya 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 kesulitannya begini Pak Haji lebih banyak kesulitannya daripada kemudahan kesulitan diantaranya begini secara finansial kita gak memadai gitu ya karena paski ini berdiri tujuannya bukan untuk mencari duit tetapi bagaimana untuk di ADRT diamanatkan bahwa paski ini berdiri untuk meningkatkan harkat dan martabat para siniman komedi meningkatkan harkat dan martabat dengan cara dengan cara misalnya bagaimana supaya para siniman komedi Indonesia ini secara karirnya bisa lebih bisa lebih mapan bisa lebih maju kemudian bahwa kesenimanan komedi itu bisa menjamin untuk kehidupan mereka gitu Pak Haji jadi dan juga bahwa paski ini adalah sifat independen Pak Haji netral jadi kita gak memihak kemana-mana Amerika atau Rusia tidak kita ke Brunei kayaknya jadi kita mandiri aja gitu Pak Haji jadi 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 secara finansial kita jadi jadi ketuamu juga pusing juga Pak Haji bagaimana supaya untuk mendapatkan kita pemasukan untuk kas operasional dan gitu ya secara ini ya kita harus punya inovasi kreatif bagaimana supaya ada pemasukan buat organisasi soalnya kan di paski itu paling untuk pengeluaran Pak Haji ya pengeluaran cuma dua doang yang dikeluarin duitnya karangan bunga yang meninggal yang gedo kalau ada teman sakit buat donasi dua itu doang yang masuk cuma sejuta yang meninggal ada sepuluh orang coba itu yang nombok siapa saya ketua umum ya ketua umum mau gak mau tanggung jawab itu bukan ada iuran organisasi gak ada Pak Haji gak pake iuran awalnya seperti itu tapi kalau kita pake iuran otomatis organisasi punya tanggung jawab bagaimana supaya anggotanya sejahtera sejahtera harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa berjalan gitu kalau misalnya gak ada iuran mereka gak bisa menuntut apa-apa soalnya paski ini bukan organisasi seperti I.O bukan untuk menyeluruhkan teman-teman secara pekerjaannya tapi kita lah organisasi profesi itu Pak Haji itu kesulitannya salah satu kesulitannya kan yang di bilang banyak kesulitannya banyak Pak Haji diantaranya apa lagi diantaranya ya bagaimana supaya apalagi sekarang ini kan dunia lawak kan lagi turun ini sekarang lebih condong sekarang trendnya komedi stand up stand up komedi stand up komedi personal gitu kan kalau dulu kan kita memang awalnya itu benang-benang dari grup lawak gitu kan nah sekarang grup lawak lagi terpuruk nah bagaimana untuk kedepannya kita bisa membangkitkan dunia grup lawak lagi gitu Pak Haji sementara pihak broadcast atau pihak lain itu belum percaya lagi dengan grup-grup lawak yang ada karena regenerasi udah terputus nih oke oke oh kondisinya kayak gitu sekarang ya betul nah ini upaya dari saya sama teman-teman di kepengurusan bagaimana supaya bisa dunia lawak grup ini bisa bangkit lagi untuk menyemarakkan dunia salah satu upaya yang untuk menuju ke sana seperti apa kemarin kebetulan kita udah ketemu dengan pihak TV kita mau bikin lomba lawak grup oke itu salah satu upaya kita supaya satu jalan kita untuk bisa bangkit lagi dalam dunia lawak gitu Pak Haji oke oke memang sekarang apa yang lagi trend stand up comedy ya stand up comedy memang semua dipergilirkan sih ada satu apa ya satu rotasi dalam kehidupan ini Bung Jarwo itu sunatullah juga ya misalnya kayak roda kehidupan gitu nanti di pinggir nanti di atas nanti di bawah kayak gitu itu sunatullah dan makanya ketika kita di atas gak boleh sombong gak boleh arogan ketika kita di bawah harus bersabar harus berdoa berjuang gitu kan makanya upaya-upaya itu tadi bagaimana bikin lomba-lomba lawak gitu tapi pakai doa gak pelawak tuh suka berdoa juga kalau misalnya pelawak kalau yang gelap gak pakai doa pakai celana Pak Ji kalau berdoa gak pakai celana kan gak bisa diterima selalu kita selalu pakai celana selalu berdoa selalu berdoa Pak Ji kegiatan harus begitu kan betul jadi kalau misalnya kayak munas kita di paski itu Indonesia Raya habis itu kita ada ustadz kita panggil untuk berdoa atau teman-teman yang bisa tentang agama tahu ya berdoa gitu doanya pelawak seperti apa iya kadang-kadang Allah malah kasih untu kamu udah habis puasa puasa juga puasa seneng kemis gitu Pak Ji ya doa selamateng gitu Pak Ji supaya kita tetap eks dan dunia hiburan dan komedi itu kan gak hanya hanya berkuar-kuar ketawa-ketawa doang tapi juga ada sisipan manfaat juga buat masyarakat ada pesan-pesan positif ya betul Pak Ji seperti misalnya gimana ya di Republik Mimpi itu bagus tuh ya nah itu salah satunya seperti itu teman kan zaman udah beda Pak Ji kalau kita tampilkan lagi udah gak sesuai lagi dengan zaman sekarang harus kita temukan lagi Republik Mimpi lagi sekarang Republik Ngo gitu misalnya jadi ada suaranya ya sekarang bagaimana supaya tetap para komedian itu tetap berinovasi gitu Pak Ji tetap kreatif menyesuaikan dengan zaman apalagi sekarang zaman digital kan nah teman-teman kita siniman komedi ini sekarang udah pada tua-tua males untuk mengenal dunia digital kan nah kita mau ngajak nih anak-anak muda yuk kita bareng-bareng mari kita majukan lagi dalam dunia lawak Indonesia lewat digital ini lewat digital bisa kan gak hanya tergantung kepada televisi aja sekarang Pak Ji ya ini sekarang ini bagus nih Pak Ji podcast Pak Ji nih mantep nih terusin aja benar-benar ada kegiatan itu benar-benar iya Pak Ji ya Alhamdulillah sih apa ya apa yang kita lakukan kayak Spaski ini kemarin kita udah bikin anugerah komedi Indonesia anugerah komedi Indonesia iya udah tahun kedua insya Allah tahun ini tahun ketiga kerjasama dengan iNews TV oke itu positif banget iya Pak Ji terus pemenangnya siapa tuh kemarin kemarin ada Cak Lontong ada Komeng ada Denny Cagur ada Rina Nuse terus ada anak stand up juga kita libatin Pak Ji gitu Pak Ji nanti kalau bisa tahun ini bisa hadir gitu insya Allah insya Allah itu begadang nama-nama misalnya begadang kita undang Pak Ji insya Allah insya Allah teruk tuh sekarang kan tahun politik ini udah masuk tahun politik para komedian itu biasanya kan di pesan juga ya untuk katakanlah ya quote and quote untuk menghibur satu golongan dalam rangka memenangkan pertarungan kelompok itu bagaimana sikap antum atau paski dalam hal ini selama yang bersangkutan tidak membawa atribut paski itu gak masalah oke secara personal kita memberikan kebebasan kepada anggota karena setiap anggota atau wargan punya hak politik masing-masing gitu Pak Ji ya sesuai dengan pilihan masing-masing silahkan aja selagi bahwa dia tidak membawa atribut paski gak masalah oh iya tadi organisasi independen ya betul independen secara personal secara kelompok bebas bebas silahkan aja mau dukung siapa lu menyeru duit sama siapa seterah gak masalah yang penting asal jangan bawa-bawa paski Pak Ji baik selanjutnya ada gak yang anda mau tanyaan lagi sama saya gak kebalik nih ini kayak teman-teman saya kan ada para pelawak juga jadi anggota DPR masuk parpol ada beberapa juga kan Masya Allah Masya Allah banyak sekali banyak sekali nah cuman gitu Pak Ji mereka udah masuk ke Senayan tapi ya mungkin apa ya saya berharap kontribusinya terhadap organisasi juga harus ada juga harusnya gitu ya ada jangan sampai udah duduk terus lupa gitu kan ini Pak Dia lupa emang gak tau dong Pak Ji jangan begitu ngelang ngegendangin maksud saya bukan begitu saya berharapnya gitu Pak Ji ya ada kontribusi lah terhadap organisasi bagaimana supaya seni komedi ini bisa bangkit gitu Pak Ji tetap diakui oleh selama ini kan masih di nomor 2 kan dunia komedi di Indonesia Pak Ji nah kita berharap nomor 2 kan oleh ya oleh ya oleh pemerintah oleh masyarakat mungkin deket Pak Ji jadi komedi hanya sebagai sisipan aja dalam sebuah acara nah kita untuk kedepannya bagaimana supaya mengupayakan komedi ini bisa menjadi menu utama dari sebuah acara dan misalnya menarik menarik menjadi menu utama dari sebuah acara betul Pak Ji sementara ini baru sisipan oke Pak Ji sering ngeliat misalnya ada acara-acara musik kan lebih banyak tuh musik nanti baru komedi lawak di tengahnya disisipin selesai nah kalau bisa nanti mungkin kedepannya bisa menu utamanya komedi soneta jadi sisipan ya gitu emangnya tau gitu kan iya bisa banget banget bisa bener-bener bener-bener saya boleh nanya gak Pak Ji boleh-boleh Pak Ji sekarang ini tampilnya beda biasa kan ada jenggel iya sekarang gak kenapa itu alasannya gitu emm udah pada putih jadi dua warna gitu jadi ada kayak rambut nih hitam putih hitam putih kayaknya kalau hitam putih gitu kurang bagus selgi tungguin biar putih semua gitu gak putih-putih masih campur masih campur mendingan campur aja Pak Ji kalau putih semua kita kirain dukung yang satu lagi kalau ini kelihatan kan independen kan mempersatukan semua elemen masyarakat menjadi pemersatu bagaimana supaya tidak ada lagi yang namanya polarisasi dalam dunia politik Indonesia wapres 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 ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim memang astagfirullahaladzim ini bicara masalah politik agak sensitif emang ya betul apalagi udah mau masuk tahun politik 2024 Pak Ji gak ikut nyalonin lagi misalnya gitu nyalonin? iya nyalonin apa tuh? ya nyalon mobil ke api gitu sekarang ini kita masuk tahun politik tentunya sebagai seniman ini seniman kita seniman ya berharap bahwa negara ini menjadi negara yang yang damai kan kalau damai kan seniman kan bisa eksis dengan baik betul kalau negara tidak damai itu pasti seniman jobnya kan apalagi pelawak tapi pelawak bisa subur loh ketika zaman gak kondusif orang butuh hiburan loh supaya ketawa gimana tapi pelawak bisa jalan tuh tapi pandemi kemarin nah gimana tuh? itu ya harap juga pelawak Pak Ji iya iya bener Pak Ji bilang tadi bahwa kalau Indonesia damai walau biasa itu merupakan idaman bagi kita semua idealnya sih begini ya iya iya idealnya kita berpesta demokrasi ini dalam arti yang sebenarnya pesta pesta kan artinya happy bukan begitu masuk tahun politik jadi tegang iya kan idealnya demokrasi kan adalah satu sistem yang mewajibkan adanya perbedaan adanya warna-warni itu demokrasi kalau cuma satu warna namanya autokrasi nah kita sudah sebagai bangsa kita sudah berkomitmen untuk berdemokrasi artinya kita harus siap untuk berbeda nah ketika kita berbeda kemudian selanjutnya bagaimana kita tetap bersatu berpesta artinya semua happy-happy gitu kan nah ini yang yang kadang-kadang menjadi renungan kita semua ya ketika habis pemilu terus bangsa ini terpecah terbelah ya saling menghujat saling menghina saling memfitnah ini sebetulnya sesuatu yang sangat mengerikan menakutkan untuk eksistensi sebuah bangsa nah sementara kan sila ketiga itu bunyinya kan persatuan Indonesia kalau sila ketiga ini gak terwujud keadilan sosial yang kelima ini juga kan jauh banget betul nah barangkari inilah harus terus kita mengedukasi bangsa untuk betul lebih matang lebih matang dalam berdemokrasi sehingga ketika kita berbeda ini bukan menjadi ajang permusuhan tetapi satu kontestasi apa namanya konsep untuk bagaimana menunjukkan bangsa setelah itu kita bersama-sama membangun bangsa bergantengan tangan berangkulan kembali menjadi satu lagi nah ini yang seharusnya kita terus bangun supaya tiap pilkada tiap pilpres bangsa gak rengat gitu loh iya bener rengat jauh riau rengat rengat di Sumatera oh iya betul seorang pakan baru orang pakan baru oh iya pakan baru iya pak jih rengat ada disana ada rengat dari sana belum pindah sampai sekarang ya memang keberagaman itu kan sunatullah pak jih udah ketentuan dari Allah nah kita bagaimana supaya memelihara memupuk tetap bahwa keberagaman itu tetap kita pertahankan bangsa kita aja sebenarnya udah keberagamannya luar biasa kita bisa misalnya meneladani yang namanya soto pak jih soto apa itu soto setiap makanan soto yang ada kuahnya iya maaf pak jih apa ya soto di Indonesia kan berbagai macam-macam itu ada soto Madura soto Bandung soto Malang apalagi soto Batawi ah pinter coba mas sepeda satu mas iya beda-beda kan nama soto kan berbagai berbeda cuma di Makassar namanya coto Makassar coto ya bedanya coto sama coto ada bedanya kan apa itu kalau soto kan makan pakai sendok kalau coto pakai cendok itu aja kalau soto daging kan daging sapi kalau coto daging capi capi wahai manusia aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dari bangsa-bangsa itu aku jadikan bersuku-suku salah satu contoh indonesia lah bangsa indonesia ada kurang lebih berapa suku itu panon tujuh ratus ada suku jawa suku sunda suku dinas suku cadang suku bunga itu yang yang Allah bilang betul Pak Ji berbangsa-bangsa dipercari bersuku-suku lalu perintahnya apa di ta'arufu untuk saling mengenal di ta'arufu untuk saling menghormati yang antum bilang dari sunatullah nah ini ini satu realitas objektif yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa aja ternyata oh saya betawi tapi saya disana ada sunda ada jawa ada saya menadu disana ada papua ini kita gak memilih gitu kan tidak memilih suku gak memilih kelamin gak memilih enggama langsung aja begitu nah ini membuktikan bahwa sunatullah itu sesuatu harus kita terima dari Allah dan lalu perintah Allah kan di ta'arufu untuk saling menghormati saling mengenal nah barengkali ini juga yang harus selalu kita sosialisasikan makanya aneh dulu bikin lagu tuh 135 juta tapi sekarang udah 275 juta dua kali lipat dua kali lipat tau gak ini lagunya 135 juta penduduk Indonesia terus berbagai banyak suku bangsa itulah Indonesia bagus pintar ada sepeda gak masuk barang nyambung jadi kira-kira begitu nah kita para seniman sebetulnya senimannya harus ikut berkontribusi secara konkret bagaimana mempersatukan bangsa dalam perbedaan kalau mempersatukan bangsa tidak dalam perbedaan sesuatu yang gampang misalnya untuk mempersatukan suku Sunda untuk mempersatukan suku Jawa it's very easy you know yes I do not smoking here tetapi bagaimana kita kira-kira harus mempersatukan Jawa Sunda Batak Manado yang notabene beda budaya beda bahasa beda bahkan beda agama itu satu satu tantangan tapi satu keniscayaan sekarang ini perintah dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan itu semua seperti itu Bung Jaro ya dalam arti bahwa apa ya siniman itu gak hanya bagaimana memberikan hanya hiburan tontonan aja juga harus ada tuntunan juga Pak Haji bagaimana kita juga punya kontribusi bener itu Pak Haji ini gak hanya ngelawak aja kalau menonton menonton maksudnya enggak maksudnya bukan bukan kita menonton kita tuntun kemana bukan jadi ingat masa lalu maksudnya jadi kayak PPT gitu kan para pencari Tuhan itu sinetron jadi gak hanya segenar tontonan aja untuk menghibur tapi juga ada tuntunan disitu bagaimana untuk orang mengajak pada kebaikan kan gitu Pak Haji kayak closing statement closing statement disitu Pak Haji ya iya 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 disitu Pak Haji iya iya jadi begitu Pak Haji apalagi ya bentar lagi nih 2024 Pak Haji ya iya semoga demokrasi di Indonesia ini kita bisa jalini dengan baik dengan damai kemudian jangan sampai seperti yang lalu itu Pak Haji ya setelah Pilkari Deka kita Pilpres juga begitu masih ada unsur-unsur perpecahan disitu nah saya mau tanya Pak Haji nih itu di atas elitnya udah damai udah ngopik bareng tapi akar rumputnya ini nih masih ribut aja Pak Haji ada solusinya gak Pak Haji gimana caranya supaya akar rumput ini bisa damai juga gitu loh Pak Haji sebenarnya masalah komunikasi komunikasi politik bukan hanya diperagakan tapi dikomunikasikan ke bawah jadi ada ada komunikasi lah antara rakyat dan petinggi sehingga tidak ada suudan tidak ada buruk sangka jadi betul-betul clear oh jelas tapi ketika tidak ada komunikasi mereka berspekulasi masing-masing gitu kan bersuudan berburuk sangka selesai itu aja sih bahwa percontohan itu sudah baik cuman kedepannya harus ada ya dikomunikasikan seharusnya Pak Haji yang jadi presiden ini iya mungkin para sejarawan dulu itu bahwa pemimpin Indonesia itu satria peningit katanya kenapa gak satria bergitar udah presiden itu prerogatif Allah Allah lah yang menetapkan siapa pemimpin dan Allah lah yang menurunkan pemimpin itu sendiri bahwa yang namanya pemimpin itu sebuah proses dari ikhtiar manusia saja makanya orang beragama khususnya orang Islam begitu presidennya itu dari Allah gitu yang kita dukung gak jadi yang jadi yang kita tidak dukung itu ketetapan Allah makanya dengan keimanan seperti itu kita harus ya hormati siapapun presiden itu ketetapan Allah oke bukan jaman-jaman kita udah saya rasa musisi Pak Pelawak sih saya musisi saya seniman musisi iya saya ngeri juga jadi gerdakan lama-lama saya jadi gak lucu jadi kita sudah bicara cukup banyak dan cukup inspiratif kira-kira menggok closing statement dari Antum Pajaro untuk teman-teman terima kasih Assalamualaikum oke pemirsa juga Forsa terima kasih azar perhatiannya banyak yang bisa kita petik dari perbincangan ini diantara tadi bagaimana memimpin sebuah organisasi dan bagaimana pesan beliau ketika berbeda tapi kita harus bersatu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh